Pemerintah daerah pekerjasama dengan Polres Balangan, Salpo PP Balangan dan Kodim 1001 HSU Balangan melakukan pengamanan aset lahan yang rencananya digunakan untuk sport center pada selasa 23 April 2024. Pasalnya terdapat aktivitas masyarakat yang diduga tambang di lokasi dengan luasan sekitar 13 hektare tersebut. Sekda Balangan, Sutikno mengatakan adanya laporan aktivitas masyarakat di lahan Pemda membuat pihaknya mengirimkan surat permohonan pendampingan pengamanan kepada Polres dan Kodim untuk mensterilkan aktivitas di lokasi tersebut. Lokasi di Minduin, Kelurahan Batu Piring, Pejabatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Sutikno yang langsung datang ke lokasi mengatakan saat anggota gabungan datang ke lokasi tidak ada aktivitas apapun. Meskipun tampak bekas kegiatan pengerukan di lokasi tersebut. Kami tidak tinggal diam dengan adanya aktivitas lain selain pemerintah daerah di lokasi aset Pemda, kami meminta bantuan Polres dan Kodim dan sudah dilakukan penutupan serta pemasangan sepanduk pemberitahuan mengenai larangan pemanfaatan aset Pemda di luar kegiatan pemerintah daerah, ujarnya. Aset Pemda berupa lahan yang rencananya akan digunakan untuk sport center di Manduin, Kelurahan Batu Piring, Pejabatan Paringin Selatan diduga digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Tak tinggal diam setelah melakukan rapat koordinasi Polres Balangan dan Setda Balangan bersama dengan Kodim dan Satpol PP mendatangi langsung ke lokasi. Dalam kegiatan tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi. Alat berat dan juga truk yang biasa terparkir sudah tidak ada lagi. Sekda Balangan, Sutikno mengatakan setelah dilakukan penindakan ini diharapkan, tidak ada lagi aktivitas masyarakat selain kegiatan Pemda di aset daerah dengan luasan sekitar 13 hektare tersebut. Giat dihadiri oleh Wakap Polres Balangan, Kompol Buhabad Irvan, Kepala Satpol PP Balangan, Nor Asparia, Didas Pekerjaan Umum dan Bagian Aset. Sekda Balangan, Sutikno juga turut hadir dalam Spanduk yang dipasang bertuliskan lokasi tersebut dalam pengawasan pemerintah daerah. Di Spanduk juga disebutkan adanya larangan aktivitas masyarakat serta ancaman hukum yang memanfaatkan aset Pemda tanpa disertai dengan izin dan mengikuti aturan yang jelas. Tambahnya, ujarnya. Sampai jumpa!